Intro Nah pertanyaan terakhir nih pertanyaan terakhir Hubungan Sampian dengan Abba Baidi, Moncong Putih Kita pernah ya ngobrol dengan Abba Baidi waktu itu teman-teman Sampai ini ancaman Moncong Putih Apa ngancam musuh atau siapa Ternyata kolaborasi Ini pertemuan awalnya dengan Abba Baidi Si pemilik Moncong Putih Akhirnya kan sering orang-orang ancaman Moncong Putih Ancaman Moncong Putih Padahal itu kan beda sebenarnya pandang ya Beda kan ancaman-ancaman sendiri Moncong Putih, Moncong Putih sendiri Karena seringnya berkolaborasi Akhirnya muncul lah Di masyarakat, di para penggemar karapan sapi Ancaman Moncong Putih Itu awal mulanya gimana sih pandang? Awal mulanya ya memang sapi ini mas yang Oh yang mana pandang? Ini Oh yang mana? Oh yang ini? Ini yang mana mbak? Ini yang paman Oh paman Ini yang berarti ancaman yang asli atau gimana? Yang asli Oh ini ancaman yang asli Oh kekeke Jadi awal mulanya saya itu berkala operasi dengan Abba Baidi 2018 Saya itu Dua tahun yang lalu berarti ya? Awal-awal ya? Awal-awal Saya itu gagal di Seleksi Kabupaten Masian Tahun 2018? 2018 Ya karena Satu ketidakmampuan finansial Oh Untuk beli pasangannya ini Oh waktu itu dia jomblo berarti ya? Tidak jomblo ada pasangannya Oh ada Cuman Tidak kuat lah Tidak kuat lah ya Oh oke oke Oh finansialnya yang tidak kuat Oh oke oke Kemudian? Jadi awal 2019 Saya kebetulan ke Pemekasan Ketemu sama Aba Ramli Di Pemekasan Ah Aba Ramli Bun lho kek? Tidak Aba Ramli Ramli Pemekasan Oh Aba Ramli Pemekasan Oh oke oke Koceng Melar Ya Koceng Melar Itu punya sapi Saya tawar Yaitu minta 100 Karena ketidakmampuan finansial Itu beli Makanya saya itu Karena saya itu Sama keluarganya Abba Baidi itu baik Saya itu minta dana Kesana Minta Maksudnya Maaf-maaf nih Baya Karena sudah bicarakan Ini minta pinjem Atau minta Atau gimana Baya Akatnya waktu itu Akatnya ya Artinya belikan sapinya Kak Ramli Oh gitu Kemudian? Kemudian Setelah Aba Baidi itu tahu Ya Langsung dibayar Kalau tidak saya hari Jumat Pas minggunya Saya langsung Ikut lomba Dengan sapi yang baru itu? Dengan sapi yang ini Yang baru Kebetulan kalau tidak salah Caranya Hari ulang tahun Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi yang Manding ya? Manding Manding ya? Oke oke Itu langsung Juara dua Berarti yang Maaf tadi Aba Andang Menunjuk yang Ini apa yang ini Bang? Ini Yang ini? Iya Yang ini nih Pasangannya nih? Iya Ini yang asli ancaman? Yang asli ancaman Yang ini Bang ya? Yang ini Iya Bang ya? Betul ya? Yang ini sama yang ini Bang ya? Ini aja Iya Oke Mas Nur Nah ini asli Aslinya yang ancaman Masih ada berarti Sampai sekarang ya Yang di belakang kita ini Ini sama yang Itu Ini pintar dia Nggak Nggak nyeluduk Bang ya? Nggak Oh gini Kenapa Langsung Langsung ada Galaborasi ancaman Mengcong putih Karena tipnya Kak Tuan Baidi ini Mengcong putih Iya Makanya ini ancaman Mengcong putih Oh gitu Jadi Kolaborasi Awal kolanya Kolaborasi Ya seperti yang katakan tadi ya Oh sejarahnya Waktu itu ya Seperti yang diceritakan tadi Teman-teman Karena ada Masalah finansial ya Nah pun Alhamdulillah Dibantu oleh Aba Baidi Untuk membeli dan Dijadikan gandengan Namanya Ancaman Ancaman Moncong putih Oh begitu Ceritanya Oke Jadi Ya ngapain saya malu-malu Mas Ian Oh iya Bapak Nggak usah Iya Artinya kan gini Mas Ian Dalam artian Saya itu Pertahan Oh ini milik saya Nggak Iya Artinya saya terbuka Bahwa ini miliknya Bapak itu Iya Memang Pernah kita Ngobrol-ngobrol Dengan Aba Baidi Waktu itu Membahas tentang Kok Namanya ancaman Moncong putih Ini ngancam ke siapa Apa Aba Baidi Ini musuhan Sama Bandang Atau Bandang Ini musuhan Sama Abaidi Maksud saya Ternyata Beliau pernah bilang begitu Bahwa Dia ada sapi Ada di Bandang Hanya dinamakan Kolaborasi itu Padahal ya Ancaman Moncong putih Wah-wah Antap di sejarahnya Dari sebuah Umur pati Lari ke Karapan sapi Dia jadikan sebuah nama Gitu Nah Mesti itu kebiasaan saya Pak Bandang Kalau ngomongin masalah Saya bilang pertanyaan terakhir Kadang-kadang masih ada Di belakang Ya Biasa itu Sudah tua Belupa Nah Ini ngomongin prestasi Pertanyaan terakhir Ngomongin prestasi Selama ada An Ini ya Ancaman Ancaman Moncong putih Ini ya Saya bilang ya Ancaman Moncong putih Itu prestasinya Sudah apa saja Badang Yang sudah diukir Ini sukanya sudah banyak Ini Pak Ya enggak Kalau prestasi Memuaskan Yang terakhir Pas kalau enggak salah Itu hari ulang tahunnya Kalajenking Kalajenking Yang Yang 2019 ya Enggak 2020 2020 Oh iya Benar-benar Kemarin itu kan Juara 1 Di golongan kalah Golongan kalah Oh itu prestasi yang terbaru Oke Oke Nah prestasi yang paling Paling diingat ada enggak Abandang Prestasi yang paling saya ingat Yang paling apa ya Artinya Wow Sampai sekarang wow itu Ya pas dipiala presiden Ulangi lagi Yang paling gimana Yang paling wow Artinya Bukan prestasi Kekalahan terbaik Ya iya Bukan prestasi ini Kekalahan Kekalahan terbaik Wah Sebentar Sebentar Wah ini Terus terang teman-teman Ini Ini juga mengukir sejarah Di channel youtube saya Biasanya orang Kan mengatakan Wah Saya menang begini Ya ini lucu Abandang Kekalahan terbaik Ini maksudnya apa Gitu Kekalahan terbaik Ini harus dibahas Gimana Kekalahan yang terbaik Itu maksudnya gimana Abandang Sampai sekarang Yang ada di Pikiran saya Di benak saya Itu mas Yaitu Pas kalah Di semifinal Ke Jetmatic Tahun 2019 Tahun kemarin Tahun kemarin Iya Itu pun Nggak buka Soting Artinya Juri itu Nggak ngeluarkan bendera Jadi penentunya itu Di soting Di hasil soting Akhirnya Kenapa Bagi saya itu Adalah sejarah Mas Karena mulai Dari awal Itu kan Jetmatic Sudah diunggulkan Sedangkan Sampai saya itu Cumpah kuda hitam Sampai Mengukir sejarah Nggak ngeluarkan bendera Itu sebuah Prestasi Meskipun saya itu Kalah 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 di CCTV ya Oh gitu Jadi Kekalahan terbaik Oh aduh Kekalahan terbaik Oh jarang-jarang Orang mengatakan Kekalahan terbaik Ini ya Oke Sampai saya nggak bisa Ngomong apa-apa Ini baru Biasa Kemenangan terbaik Atau apa Yang terbaik Ini kekalahan terbaik Maksudnya apa Saya bingung tadi Oh jadi Ketika berhadapan Dengan Jetmatic Itu acara apa Di Bandang Piala Presiden Oh Piala Presiden Di Di Bangkalan Oh di Bangkalan Iya ya Saya lupa-lupa ingat Sampai tidak Mengeluarkan bendera Akhirnya yang menentukan Di CCTV Oh Begicu Wah Jadi Ada kebanggaan Tersini Walaupun kalah Meskipun saya itu kalah Ada kekecewaan sedikit nggak Kalau kecewa ya Pasti kecewa Karena Dari awal Begitu saya Ditingkat kebupaten Juara 2 Jadi Ambisi saya itu Bagaimana Sampai saya itu Nanti bisa juara Di Piala Presiden 2019 kemarin 2019 kemarin Oh gitu Oke oke Mungkin karena Dewi Fortuna Atau Rizky itu Belum berpihak Kepada kita Benar Mau gimana lagi Terima kekalahan Dengan lapang dada Benar Kalau menang Itu Menerima dengan lapang dada Udah biasa Yang luar biasa itu adalah Orang yang bisa Menerima kekalahan Dengan lapang dada Itu yang luar biasa Oke Itulah obrolan saya Dengan Aba Endang Di kandang Ancaman di Kabupaten Sumeneb Kecamatan Lenteng Ini Juga mau kerjara Di channel youtube Yang luar biasa Kekalahan terbaik Oke bandang Terima kasih banyak Atas obrolannya Terima kasih banyak Oke teman-teman Itulah obrolan saya Dengan abang Pandang pada hari ini Di malam hari Tajam berapa Kita ngobrol Aduh Well teman-teman Jika suka dengan Channel ini Dan menganggap channel ini Adalah channel yang Channel yang informatif Edukatif Dan juga menghibur Jangan lupa Jika ikhlas Jika suka juga Tekan tombol Like Share Dan subscribe Dan jangan lupa pula Di sebelah tombol subscribe Itu ada Tombol lonceng Untuk Teman-teman Untuk dipencet Kenapa Kalau tidak dipencet Sudah dipastikan Akan ketinggalan Berita-berita teradid Di channel Youtube Yang 278 Channelnya Youtuber Lokos Dan channelnya Para pecinta Pariwisata Dan kebudayaan Well thank you For watching my channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bah Dada dulu bah Kekalahan terbaik Ancaman Kita lihat Ancaman Moncong putih Mantap Terima kasih telah menonton Kekawaan senyum Kekawaan